selamat menikmati sehingga pengguna jalan tidak mengalami kecelakaan jalan yang di bagian bawah merupakan gorong-gorong ini memang sudah dikeluhkan masyarakat beberapa bulan terakhir dan berharap bisa segera dilakukan perbaikan ya untuk status jalan ini memang merupakan jalan provinsi namun warga berharap dari pemerintah daerah juga bisa mengupayakan agar perbaikan bisa dilakukan secepatnya ya bisa kita lihat saat ini memang beberapa angkutan dengan tonase yang cukup berat juga tetap melewati jalan yang berada di desa Palampitan kecamatan Amuntai Tengah ini dan ini juga membuat jalan semakin mengalami kerusakan ya kendaraan roda 4 saat melewati jalan ini memang harus bergantian karena memang tidak bisa digunakan untuk dua jalur kerusakan sudah mencapai setengah dari badan jalan di bagian bawah dari jembat dari jalan yang rusak ini merupakan saluran air dan di samping saluran air merupakan ada jalur untuk aliran PDAM sehingga warga juga khawatir dengan amblesnya jalan ini juga merusak saluran air padahal ini masih belum memasuki musim penghujan saat mulai masukin musim penghujan nanti dikhawatirkan kondisi jalan akan semakin rusak jika tidak segera diperbaiki ya Paman ini kondisi jalan rusak ini sudah berapa lama sekitar satu bulan lah satu bulan ini awalnya memang langsung separoh kayak gini ambrol atau kayak gimana perlahannya perlahannya sedikit-sedikit-sedikit terus sampai sampai ke tengah ini di bawah memang kayak gorong-gorong gitu ya Paman ada aliran airnya gitu ya biasanya kalau musim hujan disini tergenang air gak? gak gak ya memang gak kena banjir ya ada selingan kan ada pernah lihat pengguna jalan yang jatuh kah waktu disini nih? sering sering ya? paling banyak apa kendaraan roda dua ya? sepeda motor perempuan paling sering lah ini kalau malam kondisinya terang atau gelap kalau disini Paman? gelap gelap ya? iya itu kan ada ban dan juga kayu di tengah ya Paman itu yang meletakkan siapa Paman? itu agak masyarakat disini harapannya supaya warga tuh lihat bahwa jalan tuh rusak gitu ya harapannya seperti apa Paman? harapannya mungkin secara cepat lah bisa diperbaiki ya? iya diperbaiki karena malam juga terganggu kami kan tidurnya itu terganggu juga iya diperbaiki ya Terima kasih.